DUSEMU Silahkan subscribe Dan klik itu like-nya Serta klik itu Tanda loncengnya Serta share kepada teman-teman Saudara Dan Kalau saudara ingin Belajar lebih lanjut daripada Ajaran Iman Rasulia ini Saudara bisa Telepon, nomor telepon disini kepada Roma Yaakobus Untuk Supaya diatur kalau nomor saudara Ingin memulai suatu Perintisan di daerah saudara Nanti bisa kita atur Atau saudara ingin belajar lebih lanjut Kami ada namanya katekisasi nasional Saudara bisa mengikuti katekisasi itu Tapi kalau mengikuti katekisasi Bukan hanya sekedar Pengetahuan secara akademis Memang itu digunakan untuk orang yang memang ingin menjadi ortodoks Mempergabung pada kerajaan ortodoks Jadi saudara bisa Berhubungan dengan Roma Yaakobus untuk itu Baik Dan kalau saudara Merasa Nanti terjadi diberkati oleh video-video yang saya lakukan Dan merasa bahwa Saudara Terbeban untuk Mendukung pelayanan ini Dan ingin Mempersembahkan sesuatu kepada kami Bagi perkembangan pelayanan ini Saudara bisa melihat Di bawah ini juga Nomor akun bank dan saudara bisa mengirimkan Persembahan saudara Kepada nomor itu Kali ini pertanyaan berasal dari Saudara Eduardo Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah Apakah kisah Rasul Pasal 2 Ayat 32 Sampai 33 Bertentangan Dengan Yohanes 20 Ayat 22 Terkait dengan Roh Kudus Bukankah dalam video Romo Dan dalam buku Romo Aku percaya Dijelaskan Bahwa Roh Kudus itu Disebut sebagai Roh Yesus Atau Roh Kristus Karena Roh Kudus itu Dijurahkan melalui Yesus Kristus Bagaimana dengan Yohanes 20 Ayat 22 Dimana Tuhan Yesus Mengembuskan Roh Kudus Kebetulan Saya ditanya oleh Sesama teman Apologet Yang tadinya Dia ragu-ragu Tentang Trinitas Dan terbawa Bidat J.O Jesus Only Tanda garis miring O.P. Oneness Pentecostal Bahwa Yesus Bukanlah firman Karena tidak mungkin Ada dua firman Perlu tanggalkan Baik Saudara Eduardo Kita baca Ayatnya Dari Kisah Rasul Pasal 2 Ayat 32 Dan 33 Yesus inilah Yang dibangkitkan Allah Dan tentang hal itu Kami semua Adalah saksi Dan sesudah Ia Ditinggikan Oleh tangan Kanan Allah Dan menerima Roh Kudus Yang dijanjikan Itu Maka dicurahkannya Apa yang kamu Lihatkan Jadi kalau begitu Roh Kudus Dicurahkan Oleh Yesus Yang telah dimuliakan Naik ke surga Setelah bangkit Tapi Roh Kudus Itu sendiri Diterima oleh Yesus Dari Bapak Berarti Roh Kudus Keluarnya dari Bapak Bukan dari Yesus Tapi datangnya Kepada manusia Roh Kudus Yang dari kekal Keluar dari Bapak Itu Diberikan Diberikan kepada Yesus Coba baca lagi Ayat 33 Dan sesudah Ia Ditinggikan Maksudnya Dimuliakan Setelah naik ke surga Oleh tangan Kanan Allah Dan menerima Roh Kudus Menerima Jadi kalau gitu Menerima dari siapa Dari Bapak Jadi Roh Kudus Itu keluarnya Dari Bapak Terus Yang dijanjikan Itu Maka Dicurahkannya Maka Roh Kudus Itu dicurahkan Yang diterima Dari Bapak Itu oleh Yesus Dicurahkan Kepada kita Sehingga Ketika Sampainya Kepada kita Roh Kudus Itu keluar Dari Bapak Melalui Putra Kepada kita Tetapi Di dalam kekekalan Roh Kudus Itu keluarnya Dari Bapak Bukan dari Bapak Dan Putra Sampainya Kepada kita Memang Dari Bapak Melalui Putra Dari Bapak Dan Putra Itu sampainya Kepada kita Bukan pada kekekalan Nah itulah Yang dimaksudkan Di dalam Yohanes Pasal Yang Ke 15 Ayat 26 Jikalau Penghibur Yang akan Kutus Dari Bapak Datang Yaitu Roh Kebenaran Yang keluar Dari Bapak Roh Kudus Yang Kutus Berarti Ini kan Yesus Sudah di dunia Ini Diutus Tapi Roh Kudusnya Dari Bapak Ya Jadi Artinya Sama Dengan Dalam Kisah Rasul Tadi Roh Kudusnya Keluarnya Dari Bapak Tetapi Diutusnya Melalui Yesus Dan Roh ini Keluarnya Dari Bapak Jikalau Penghibur Yang akan Kutus Dari Bapak Penghibur Yang kau Kutus Kemudian Manusia Tapi Dari Bapak Di dalam Kekekalan Roh Kudus Itu hanya Keluar Dari Bapak Tetapi Setelah Adanya Waktu Setelah Inkarnasi Firman Alam Menjadi Manusia Dan Setelah Firman Alam Itu Dimuliakan Bari Roh Kudus Itu Turunnya Kepada Kita Dari Bapak Melalui Putra Tapi Kepada Kita Bukan Dalam Kekekalan Dalam Kekalan Hanya Dari Bapak Saja Jadi Harus Dibidakan Roh Kudus Di dalam Kekalan Di dalam Kesatuan Teritunggal Itu Sendiri Dengan Roh Kudus Yang Dicurahkan Sebagai Akibat Karya Inkarnasi Dan Penebusan Putra Yang Disampaikan Baca Lagi Di dalam 1526 Jikalau Penghibur Yang akan Kutus Dari Bapak Datang Yaitu Roh Kebenaran Yang Keluar Dari Bapak Jadi Asalnya Roh Kudus Dalam Kekalan Itu Hanya Dari Bapak Saja Tapi Turunnya Kepada Kita Dari Bapak Melalui Putra Boleh Juga Dari Bapak Dan Putra Tapi Dalam Datangnya Kepada Kita Baca Juga Di dalam Yohanes Pasal 14 16 Aku Akan Meminta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Kalau Dia Minta Kepada Bapak Tentang Penolong Berarti Roh Kudus Dimintakan Kepada Bapak Lalu Diturunkan Atas Permintaan Yesus Atau Atas Nama Yesus Diutus Oleh Yesus Atau Dicurahkan Oleh Yesus Tapi Turunnya Kepada Kita Nah Itu Maksudnya Ketika Gerja Timur Menekankan Bahwa Roh Kudus Itu Dari Kekalan Hanya Keluar Dari Bapak Tapi Dalam Waktu Sampainya Kepada Kita Roh Kudus Yang Dari Kekal Hanya Keluar Dari Bapak Itu Sampainya Kepada Kita Dari Bapak Melalui Putra Atau Dari Bapak Dan Putra Tapi Sampainya Kepada Kita Jadi Jangan Dikacokan Antara Dua Keadaan Ini Jadi Kalau Dikatakan Kisah Rasul 2 Ayat 2 Ayat 3 Apakah Itu Bertentangan Dengan Yohanes 22 Ayat 22 Kita Baca Dan Sesudah Berkata Demikian Ia Mengembusi Mereka Dan Berkata Terimalah Roh Kudus Nah Ini Ayat Yang Dikudangkan Menyatakan Bahkan Itu Roh Kudus Keluar Dari Putra Bukan Ini Yang Kita Maksud Yang Kita Maksud Datangnya Roh Kudus Dari Bapak Untuk Tinggal Dalam Manusia Itu Baru Terjadi Setelah Yesus Naik Kesurga Kita Baca Di Dalam Yohanes Pasal 7 Ayat 37 Sampai 39 Dan Pada Hari Terakhir Yaitu Pada Puncak Perayaan Itu Yesus Berdiri Dan Berseru Barang Siapa Haus Baiklah Ia Datang Kepadaku Dan Minum Barang Siapa Percaya Kepadaku Seperti Yang Dikatakan Oleh Kitab Suci Dari Dalam Hatinya Akan Mengalir Aliran Air Hidup Yang Dimaksud Yang Dimaksudkannya Ialah Roh Yang Akan Diterima Oleh Mereka Yang Percaya Aliran Air Hidup Itu Adalah Karunia Dari Roh Itu Kibad Orang Menerima Roh Kudus Menerima Karunia Yaitu Air Itu Terus Sebab Roh Itu Belum Datang Karena Yesus Belum Dimulihakan Roh Itu Belum Datang Kepada Orang Manusia Tinggal Di hatinya Selamanya Orang Yang Percaya Maksudnya Karena Yesus Belum Dimulihakan Meskipun Sepanjang Masa Perjanjian Lama Roh Kudus Sudah Berkarya Tapi Dari Luar Bukan Di Dalamnya Manusia Cuma Kita Lihat Di Dalam Kejadian Satu Ayat Yang Kedua Bumi Belum Berbentuk Dan Kosong Gelap Gulita Menutupi Samudera Raya Dan Roh Allah Melayang Di Atas Permukaan Air Roh Allah Sudah Ada Di Dunia Ini Tapi Tinggal Di Dalam Manusia Dan Memberikan Aliran Sungai Hidup Itu Belum Datang Sampai Kristus Dimuliakan Rahulah Sudah Bekerja Masa Memberikan Karunia-karunia Melalui Gideon Melalui Daud Bekerja Di sana Tapi Datangnya Dari Luar Dan Tidak Bersemayang Di Dalam Hati Manusia Bersemayang Yang Di Dalam Hati Manusia Setelah Yesus Dimuliakan Itu yang Dikatakan Di Dalam Yohanus 7 Di Dalam Kisah Rasul 2 Ayat 33 Tolong Bacakan Setelah 22 32 33 Itu Yesus Inilah Yang Dibangkitkan Allah Dan Tentang Hal Itu Kami Semua Adalah Saksi Dan Sesudah Ia Ditinggikan Nah Inilah Dimuliakan Naik ke Surga Duduk Di sebelah Kanan Allah Sesudah Dia Ditinggikan Allah Terus Oleh Tangan Kanan Allah Dan Menerima Roh Nah Disitulah Dia Menerima Roh Kudus Itu Dari Yang Berasalnya Dari Bap Lalu Yang Dijanjikan Itu Maka Dicurah Lalu Dicurah Datangnya Roh Kudus Adalah Yesus Sesudah Dimuliakan Sesuai Yang Dikatakan Oleh Yohann 7 39 Ya Tapi Roh Kudus Itu Sumbernya Dari Bap Datangnya Kepada Kita Yang Sumbernya Dari Bap Itu Adalah Melalui Buk Putra Nah Kalau Gitu Di Dalam Yohannes 20 22 Ini Coba kita Baca Dan Sesudah Berkata Demikian Ia Mengembusi Mereka Dan Berkata Terimalah Roh Kudus Apakah Yesus Sudah Dimulihakan Belum Ini Baru Bangkit Belum Naik Ke Surga Jadi Ini Bukan Yang Dimaksud Roh Kudus Keluar Dari Kristus Karena Roh Kudus Diturunkan Kepada Kita Setelah Dia Dimulihakan Ini Belum Dia Belum Naik Ke Surga Nah Kalau Gitu Roh Kudus Apa Ini Ini Adalah Roh Kudus Yang Memang Diam Di Dalam Yesus Sebagai Mesias Kita Baca Di Dalam Yohannes Pasal 1 Ayat 31 Dan 32 Dan Aku Sendiri Pun Mula Mula Tidak Mengenal Dia Tetapi Untuk Itulah Aku Datang Dan Membaptis Dengan Air Supaya Ia Dinyatakan Kepada Israel Ia Dinyatakan Kepada Israel Sebagai Mesias Sebagai Analah Ketika Dibaptis Akhirnya Ada peristiwa Langit Terbuka Roh Allah Turun Dari Langit Berarti Dari Langit Ada Suara Bapak Berarti Roh Allah keluar Dari Bapak Baru Tinggal Pada Putra Yang Pada Waktu Berujud Dalam Inggris Sebagai Manusia Dalam Matris 3 15-17 Sudah Tidak Usah Dibaca Terus Lanjutkan Dan Yohanes Memberi Kesaksian Katanya Aku Telah Melihat Roh Turun Dari Langit Seperti Merpati Dan Ia Tinggal Di Atasnya Jadi Kemanusia Yesus Itu Menjadi Sarana Dimana Roh Kudus Itu Hadir Di Dunia Menjadi Sarana Dimana Roh Kudus Itu Tinggal Secara Permanen Di Dalam Manusianya Sebagai Mesias Karena Sebagai Mesias Dikatakan Dalam Yesaya 11 Satu Suatu Tunas Akan Keluar Dari Tunggul Isai Dan Taruk Yang Akan Tumbuh Dari Pengkalnya Akan Berbuah Terus Roh Tuhan Akan Ada Roh Tuhan Akan Atas Tunas Kenapa Keturunan Daud Sudah Habis Kerajaan Habis Kalau Pohon Sudah Tumbang Tapi Tunasnya Muncul Itulah Mesias Roh Tuhan Ada Padanya Jadi Kalau Gitu Di 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 Dalam Kemanusiaan Mesias Itulah Roh Tuhan Dinyatakan Nah Sebagai Mesias Yang Akhirnya Dia Mengatakan Mendirikan Gerijanya Dan Gerijanya Itu Akan Didirikan Atas Dasar Para Rasul Kita Baca Dalam Efesus Pasal 2 20 Kepada Jemaat Allah Di Korintus Yaitu Mereka Yang Dikuduskan Dalam Kristus Yesus Dan Yang Dipanggil Menjadi Orang Jadi Orang Kudus Adalah Jemaat Allah Gerejanya Kristus Jadi Yang Dimaksud Kawan Sewarga Orang Kudus Artinya Bagian Dari Gereja Terus Kawan Sewarga Tadi Epesus Pasal Yang Ke 2 20 Yang Dibangun Di Atas Para Rasul Dan Para Nabi Selesai Jangan Dilo Demikianlah Kamu Bukan Lagi Orang Asing Dan Pendatang Melainkan Kawan Sewarga Dari Orang Kudus Orang Kudus Sudah Tau Kita Menurut Satu Ketentus Adalah Gereja Terus Dan Anggota Anggota Keluarga Allah Ini Siapa Kita Baca 1 Timotius 3 15 1 Timotius Pasal 3 15 Tolong Baca Jadi Jika Kamu Terlambat Jika Aku Terlambat Maksudnya Paulus Berbicara Kepada Timotius Disini Jika Aku Terlambat Sudahlah Engkau Tahu Bagaimana Orang Harus Hidup Sebagai Keluarga Allah Yakni Jemaat Dari Allah Yang Hidup Penopang Dan Dasar Kebenaran Keluarga Allah Itu Menurut Ayat Ini Adalah Ean Devradino Kalau Jadi Jika Aku Terlambat Ina Idhis Engkau Sudah Tahu Pos Bagaimana Di Seharusnya En Ikoteu Anastraveste Bagaimana Orang Harus Bertingkah Di Dalam Di Dalam Di Dalam Keluarga Allah Bagaimana Orang Harus Hidup Sebagai Keluarga Allah Anastraveste Ikoteu Keluarganya Allah Atau Rumahnya Allah Itis Estin Yaitu Eklisia Theuzontos Yaitu Gerejanya Allah Yang Berarti Kalau Keluarga Allah Itu Apa Gereja Orang Kudus Apa Gereja Kembali Kepada Erosus Pasal 2 Tadi Ayat 19 Demikianlah Kamu Bukan Lagi Orang Asing Dan Pendatang Melainkan Kawan Sewarga Dari Orang Orang Kudus Maksudnya Gereja Dan Anggota Anggota Keluarga Allah Yang Juga Artinya Gereja Terus Yang Dibangun Di Atas Nah Berarti Yang Dibangun Di Atas Dasar Di Apa Gereja Gereja Dibangun Di Atas Dasar Para Rasul Nah Karena Gereja Itu Akan Dibangun Di Atas Dasar Para Rasul Maka Para Rasul Ini Harus Diberi Otoritas Oleh Yesus Sebagai Mesias Karena Gereja Menjadi Tubuhnya Mesias Ini Nah Yang Terjadi Dalam Yohanes 20 22 Ini Adalah Otoritas Dari Sang Mesias Kepada Mereka Yang Akan Menjadi Cikal Bakal Pendiri Gereja Kristus Di Dunia Ini Dengan Hembusan Roh Kudus Ini Tidak Berarti Roh Kudus Keluar Dari Putra Tetapi Ini Adalah Semacam Pentabisan Dari Sang Mesias Sang Kepala Gereja Terhadap Para Rasulnya Yang Akan Menjadi Peletak Dasar Gereja Di Dunia Ini Otoritas Apa Yang Diberikan Itu Coba Kita Baca Dalam Yohanes Pasal Yang Kedua 22 Tadi 22 Mulai 21 Sampai 23 21 Sampai 23 Yohanes 2 Yohanes 20 Ayat 21 Sampai 23 Maka Kata Yesus Sekali Lagi Damai Sejahtera Bagi Kamu Sama Seperti Bapak Mengutus Aku Demikian Juga Sekarang Jadi Pengutusan Yesus Itu Dilanjutkan Pada Para Rasul Sama Seperti Bapak Mengutus Aku Aku Mengutus Kamu Berarti Para Rasul Ini Perpanjangan Dari Adilat Kristus Makanya Mereka Harus Diberi Otoritas Khusus Otoritas Kuasa Yang Berasal Dari Roh Kudus Jadi Ini Tidak Berbicara Tentang Hubungan Roh Kudus Diberikan Diberikan Oleh Dia Sebagai Misias Bukan Oleh Dia Yang Menjadi Sarana Dimana Roh Kudus Turun Untuk Tinggal Dalam Kita Bukan Karena Itu Diberikan Setelah Dia Dimuliakan Ini Belum Belum Aik Surga Ya Teruskan Apa Dan Sesudah Berkata Demikian Ia Mengembusi Mereka Dan Berkata Terimalah Roh Kudus Tujuannya Apa Ayat Selanjutnya Jikalau Kamu Mengampuni Dosa Orang Dosanya Diampuni Nah Inilah Yang Menjadi Landasan Adanya Sakramen Pengakuan Dosa Para Rasul Diberi Otoritas Untuk Menjalankan Sakramen Oleh Kuasa Roh Kudus Yang Dihembuskan Pada Mereka Yang Mereka Nanti Menjadi Cikal Bakal Gereja Sehingga Gereja Memilih Otoritas Pengampunan Dosa Itu Yang Diwujudkan Dalam Sakramen Pengakuan Dosa Melalui Roh Kudus Yang Bekerja Di dalam Jadi Yang Di dalamnya Jadi Yang Bisa Mengampuni Bukan Orangnya Tetapi Kuasa Roh Kudus Yang Bekerja Di dalamnya Itu Jadi Tidak ada Pertentangan Kisah Rasul 20 Ayat 21-23 Itu Berbicara Tentang Otoritas Yang Diberikan Kepada Para Pendiri Awal Dari Gereja Tubuh Kristus Yang Akan Didirikan Di Gereja Ini Dengan Otoritas Ilahi Karena Sebagaimana Bapak Mengutus Aku Mengutus Kamu Sehingga Mereka Harus Diberi Kuasa Yang Sama Secara Ilahi Melalui Roh Allah Dan Kuasa Untuk Mengampuni Dosa Itu Baca Lagi Ayat 23 Jikalau Kamu Mengampuni Dosa Orang Dosanya Diampuni Dan Jikalau Kamu Menyatakan Dosa Orang Tetap Ada Dosanya Tetap Ada Karena Ada Otoritas Roh Kudus Kuasa Itu Diberikan Karena Ada Otoritas Roh Kudus Jadi Penghembusan Roh Kudus Pada Waktu Yesus Sebelum Dimuliakan Ke Sebelah Bapak Ketika Masih Dunia Ini Adalah Penghembusan Sebagai Perpanjangan Kuasanya Untuk Dilanjutkan Oleh Para Rasul Sebagai Yang Melanjutkan Misinya Yesus Oleh Allah Sebaga Bapak Mengutus Aku Aku Mengutus Kamu Maka Diberi Otoritas Yang sama Jadi Ini Tidak Berbicara Tentang Roh Kudus Keluar Dari Kristus Bukan Ini Roh Kudus Dihembuskan Sebagai Pemberi Otoritas Karena Roh Kudus Memang Sejak Yesus Dilahirkan Tinggal Di Dalam Yesus Sehingga Diberikan Otoritas Ya Jadi Harus Dibidakan Antara Hembusan Nafas Ketika Hembusan Roh Kudus Oleh Yesus Sebelum Naik Ke Surga Dengan Dicurahkannya Roh Kudus Sesudah Yesus Dimuliakan Di sebelah Kanan Bapak Jadi Dengan Di sebelah Kanan Bapak Jadi Tidak Ada Pertentangan Antara Yesa Rasul 2 32 Dan 33 Dengan Yohanes Pasal 20 Ayat 21 Sampai 23 Yalah Baik Jadi Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Pertanyaan Yang kedua Yohanes 17 14 Tolong Bacakan Yohanes 17 14 Sering Dijadikan Oleh Para Bidat J.O Garis Birek O.P Bahwa Yesus Bukan Firman Firman Karena Tidak Mungkin Ada Dua Firman Tolong Bacakan Aku Telah Memberikan Firman Mu Kepada Mereka Dan Dunia Membenci Mereka Karena Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Jadi Logikanya Menurut Kalau Menurut Ini Logikanya Karena Yesus Apa Memberikan Firman Memberikan Firman Berarti Tidak Mungkin Firman Tidak 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 Firman Itu Bukan Hanya Sekedar Suara Contohnya Ini Ini disebut Firman Apa Suara Tidak Kertas Yesus Disebut Firman Karena Dia Yang Fungsinya Firman Itu apa Untuk Menyatakan Apa yang Menjadi Kehendak Si Pembicara Nah Genda Pembicara Itu Dinyatakan Dengan Macam Macam Cara Firman Itu Menyatakan Diri Dalam Wujud Malak Yahweh Firman Menyatakan Diri Dalam Wujud Orang Yang Bergulat Dengan Yaakob Di dalam Kejadian Pasal 32 Menyatakan Diri Sebagai Orang Yang Berbicara Dengan Abraham Di dalam Kejadian Pasal Yang Ke 18 Menyatakan Diri Dalam Wujud Orang Yang Yang Menyatakan Diri Sebagai Malak Yahweh Yang Menampakkan Diri Kepada Musa Dalam Keluaran Pasal 3 Ayat 2 Sampai 6 Jadi Kalau gitu Firman Itu Bukan Hanya Sekedar Suara Tapi Seluruh Penyataan Allah Yang Menyatakan Kehendak Allah Itulah Firman Bisa Kata Kata Bisa Mujijat Bisa Penampaan Bisa Teofani Karena Yang Dimaksud Dengan Firman Sebagai Penyataan Allah Kita Baca Di Dalam Yohanes Satwa 18 Tidak Seorang Pun Yang Pernah Melihat Allah Tetapi Anak Tunggal Allah Yang Ada Di Pangkuan Bapak Dialah Yang Menyatakan Allah Itulah Yang Disebut Firman Allah Jadi Artinya Firman Pengungkapan Diri Allah Melalui Anak Ini Karena Dia Keluar Dari Bapak Menyatakan Bapak Maka Dialah Firman Itu Kita Baca Juga Di Dalam Lukas Lukas Pasal Satu Jadi Yang Dimaksud Firman Itu Adalah Penyataan Allah Bukan Aja Suara Tidak Kalau Yang Suara Terlalu Miskin Firman Allah Itu Tidak Duga Firman Dapat Menyatakan Dalam Kuasa Menyatakan Diri Dalam Teofani Menyatakan Diri Dalam Wujud Melki Sadak Itu Juga Firman Penyataan Dari Firman Coba Kita Baca Dalam Lukas Dua Dua Ayatnya Yang Ke 28 Sampai Dengan 32 Ia Menyambut Anak itu Dan Menatang Si Simeon Tua itu Ketika Yesus Dipersebagi Anak Ini Disambil Simeon Terus Dan Menatangnya Sambil Memuji Allah Katanya Sekarang Tuhan Biarkanlah Hambamu Ini Pergi Dalam Damai Sejahtera Sesuai Dengan Firman Mu Sebab Mataku Telah Melihat Keselamatan Padahal Yang Dilihat Adalah Bayi Tapi Dia Mengatakan Mataku Telah Melihat Keselamatan Jadi Keselamatan Bukan Sesuatu Tapi Seseorang Tapi Bukan Hanya Keselamatan Ini Yang Dilihat Ini Mataku Telah Melihat Keselamatan Terus Yang Daripadamu Yang Telah Engkau Sediakan Dihadapan Segala Bangsa Berarti Kalau Bayi Ini Adalah Keselamatan Yang Disediakan Pada Segala Bangsa Dan Bukan Hanya Keselamatan Tapi Yaitu Terang Yang Menjadi Penyataan Jadi Si Bayi Ini Terang Yang Menjadi Penyataan Bukan Pernyataan Membuat Sesuatu Menjadi Nyata Itulah Wahyu Kalau Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Penyataan Itu Kita Baca Dan Dalam Bahasa Aslinya Adalah Begini Ayat Yang Ke Ayat 32 Fos Terang Is Apokalipsin Ad Nun Terang Yang Menjadi Apokalipsis Menjadi Penyataan Menjadi Pengungkapan Menjadi Wahyu Bagi Bangsa Bangsa Berarti Yesus Wahyu Wahyu Penyataan Allah Dan Wahyu Itulah Yang Disebut Firman Allah Itu Jadi Firman Allah Itu Bukan Sekedar Suara Bukan Seluruh Penyataan Yesus Lahirnya Tanpa Bapak Manusia Langsung Dengan Mujijat Oleh Rohnya Allah Rahim Ibunya Maria Tanpa Sperma Laki-laki Dijadikan Tubuh Bayi Dan 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 Semua Kehidupannya Yang Penuh Mujijat Sampai Matinya Bangkit Dari Mati Itu Adalah Penyataan Allah Yang Menyatakan Siapa Allah Itu Makanya Dia Itu Firman Karena Dia Menjadikan Siapa Allah Itu Jadi Ayat Yang Ke Yohanes 17 14 Karena Yesus Mengatakan Aku Menerima Firman Lalu Dia Bukan Firman Menerima Firman Itu Salah Satu Dirinya Sebagai Firman Itu Yang Disebut Firman Itu Bukan Hanya Suara Yang Diucapkan Yesus Tapi Seluruh Keberadaan Kemanusiannya Seluruh Pernyataannya Lahir Tanpa Bapak Manusia Tujuannya Untuk Apa Inkarnasinya Kematiannya Penyalipannya Penguburannya Kebangkitannya Kenaikannya Itulah Pewahyuan Allah Bagi Manusia Yang Melalunya Kita Mengerti Apa Rencana Allah Bagi Manusia Di Dalam Yesus Apakah Allah Bagi Manusia Di Dalam Yesus Sehingga Yesus Menjadi Wahyunya Allah Menjadi Penyataan Allah Seperti Dikatakan Di Dalam Lukas Pasal 2 Ayat Yang 32 Tadi Terang Yang Menjadi Penyataan Terang Yang Menjadi Wahyu Bagi Bangsa Bangsa Dan Wahyu Atau Penyataan Atau Pengungkapan Itulah Firman Itu Jadi Firman Itu Bukan Hanya Sekedar Yang Dujakkan Yesus Tapi Seluruh Keberadaannya Yang Menyatakan Ganda Allah Itu Oleh Karena Yesus Mengatakan Bareng Siapa Melihat Aku Telah Melihat Bapak Seperti Bareng Siapa Melihat Kata-kata Saya Ini Kalau Kata-kata Saya Terbatas Ya Memang Wujudnya Suara Atau Wujud Buku Atau Wujud Rekaman Kalau Kata-kata Saya Bisa Berwujud Macam Macam Menyatakan Di dalam Wujud Macam Apalagi Kata-katanya Allah Penyataan Allah Di dalam Diri Yesus Ini Bukan Hanya Sekedar Yang Dujakkan Tetapi Juga Semua Karyanya Mujudjatnya Pengajarannya Dirinya Sendiri Kematiannya Di atas Salib Penguburannya Naikannya Kebangkitannya Naikannya Kesurga Semua Inilah Orang Dapat Mengerti Apa Kehendak Allah Apa Rencana Allah Bagi Manusia Di dalam Yesus Makanya Barang Siapa Melihat Yesus Dia Melihat Bapak Karena Melalui Yesus Ini Semua Karyanya Ini Kehendak Bapak Dinyatakan Bagi Manusia Bagi Keselamatan Manusia Jadi Kalau Ayat 17 14 Karena Yesus Mengatakan Aku Menerima Firman Wala Dikatakan Yesus Bukan Firman Seolah Ada Firman Firman Itu Jadi Manusia Berarti Kemanusia Yesus Itu Firman Itu Tidak Dikatakan Firman Itu Jadi Suara Seluruh Keberadaan Yesus Inilah Firman Kita Baca 1 Yohanes 1 Ayat 1 1 Yohanes 1 Ayat 1 Apa Yang Telah Ada Sejak Semula Setelah Ada Sejak Semula Artinya Dari Kekal Sudah Ada Firman Itu Terus Yang Telah Kami Dengar Yang Telah Kami Lihat Dengan Mata Yang Telah Kami Saksikan Dan Yang Telah Kami Rabah Dengan Tangan Tentang Firman Hidup Jadi Firman Itu Bisa Dilihat Bisa Dirabah Bisa D Dengar Jadi Kalau Itu Menurut Alkitab Sendiri Yang Disebut Semua Firman Itu Bukannya Dari Suaranya Tapi Seluruh Keberadaan Yesus Karyanya Pribadinya Mujizat Kelahirannya Penyalipannya Penguburannya Kebangkitannya Semuanya Ini adalah Firman Yang Hidup Itu Mengapa Firman Yang Hidup Ya Karena Hidup Wujud Manusia Jadi Jadi Menurut Alkitab Yang disebut Firman Yang Hidup Kemanusiaan Yesus Yang bisa Dilihat Didengar Dirabah Disaksikan Semuanya Itu adalah Yang disebut Firman Itu Bukan Hanya Sekedar Suara Nah Itulah Saudara Eduardo Apa Yang Saya Dapat Beritaukan Mengenai Arti Firman Yesus Bagi Firman Ya Selanjutnya Pertanyaan yang terakhir Dari Suara Eduardo Apakah Yang dimaksud Dengan Roh Allah Merupakan Prinsip Hidup Dan Kuasa Yang Kekal Lainnya Ada Orang Yang Keliru Katanya Karena Maria Hamilnya Dari Roh Kudus Katanya Roh Kudus Itu Maaf Ini Kata-kata Kasar Maaf Ya Menyetubui Maria Ini Pikiran Pak Kasar Sebab Rokok Itu Roh Bukan Wujud Manusia Dan Roh Inilah Yang Menyebabkan Ada Kehidupan Maka Disebut Prinsip Hidup Allah Memberikan Kehidupan Melalui Roh Ini Bahkan Setiap Ada Pertemuan Antara Sperma Dan Ofum Antara Suami Dan Istri Pada Waktu Pertemuan Itu Roh Roh Kudus Yang Mengembuskan Hidup Bukan Berarti Roh Kudus Itu Lalu Mengadakan Hubungan Hubungan Intim Dengan Perempuan Istrinya Orang Ini Bukan Coba Kita Baca Di Ayub Pasal 334 Roh Allah Telah Membuat Aku Dan Nafas Yang Maha Kuasa Membuat Aku Ya Roh Allah Membuat Aku Nafas Yang Maha Kuasa Membuat Aku Hidup Jadi Roh Allah Itulah Yang Disebut Nafas Prinsip Kehidupan Dari Allah Ketika Ada Pertemuan Benih Lelaki Dengan Benih Perempuan Dalam Hubungan Intim Suami Istri Dengan Bertemunya Itulah Dibuskan Kehidupan Oleh Roh Allah Ini Jadi Kalau Dalam Kasus Maria Bukan Bukan Terlalu Roh Kudus Hubungan Intim Dengan Maria Pikiran Kotor Tidak Sebab Kalau Begitu Jadi Semua Perempuan Nanti Roh Kudus Berhubungan Intim Dengan Semua Perempuan Karena Pada Manusia Juga Terjadi Begitu Bedanya Kalau Dengan Manusia Yang Lain Roh Kudus Mengembeskan Kehidupan Itu Ketika Ada Hubungan Intim Suami Dan Dasar Istri Dalam Kasus Maria Tanpa Campur Tangan Dari Suami Laki Laki Ofum Maria Secara Mujijat Roh Kudus Makanya Dia Prinsip Puasa Diciptakan Oleh Allah Melalui Roh Ini Ofum Itu Menjadi Janin Menjadi Bayi Maka Dikatakan Di dalam Matius Pasal Yang Ke Satu Matius Pasal Satu Ayatnya Yang Ke Delapan Belas Kelahiran Yesus Kristus Adalah Seperti Berikut Pada Waktu Maria Ibunya Bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Ia Mengandung Dari Mengandung Dari Kudus Berarti Ada Roh Kudus Hubungan Hubungan Badan Dengan Mereka Itu Roh Ada Tubuhnya Gimana Gak Ada Juga Ayat Yang Ke 20 Tetapi Ketika Ia Mempertimbangkan Maksud Itu Mereka Tuhan Nampak Kepadanya Dalam Mimpi Dan Berkata Yusuf Anak Daud Janganlah Engkau Takut Mengambil Maria Sebagai Istrimu Sebab Anak Yang Di Dalam Kandungannya Adalah Dari Roh Kudus Anak Dari Roh Kudus Juga Lukas Pasal Satu Ayat Yang Ke 34 Ketika Maria Diberitahu Oleh Malaikat Gabriel Bahwa Dia Akan Mengandung Maka Dia Pertanya Kata Maria Kepada Malaikat Itu Bagaimana Hal Itu Mungkin Terjadi Karena Aku Belum Bersuami Terus Jawab Malaikat Itu Kepadanya Roh Kudus Akan Turun Atas Mudah Dan Kuasa Allah Nah Roh Kudus Ini Secara Paralel Dikatakan Kuasa Allah Yang Mati Jadi Roh Kudus Itu Wujudnya Kuasa Bukan Orang Yang Melakukan Hubungan Intim Dengan Perempuan Bukan Itu Kuasa Kehidupan Menurut Ayub Pasal 334 Tadi Yang Menciptakan Ofum Indung Telur Dari Maria Dalam Rahimnya Tanpa Dibuai Oleh Benih Laki-laki Itu Dijadikan Dane Janin Dengan Kuasa Maka Dia disebut Sebagai Kuasa Allah Allah Penjalanan Kuasanya Melalui Rohnya Ini Roh Yang Keluar Dari Dirinya Jadi Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Hubungan Intim Itu Tidak Ada Ini Kuasa Kehidupan Yang Menjadikan Menjadikan Suatu Mujijat Dimana Ofum Indung Telur Tanpa Dibuai Oleh Sperma Menjadi Janin Lalu Diambil Oleh Firman Dijadikan Tubuhnya Untuk Lahir Ke Dunia Makanya Kalau Baca Kitab Suci Kita Harus Mengerti Pemikiran Kristen Jangan Lalu Dipasukan Seperti Itu Seolah Mariana Roh Kudus Itu Laki-laki Roh Kudus Itu Di Dalam Alkitab Gendernya Bukan Gender Laki-laki Pula Netral Tidak Karena Tidak Bukan Orang Bukan Manusia Ini Rohnya Allah Ini Prinsip Kuasanya Allah Prinsip Kehidupan Yang memberikan Hidup Pada Manusia Itulah Maksudnya Yang disebut Dia adalah Prinsip Hidup Dan Kuasa Yang Betah Dan itulah Saudara Eduardo Jawaban Saya Mengenai Pertanyaan Pertanyaan Saudara Ini Kiranya Tuhan Memberkati Saudara-saudara Kalau saudara Ingin Untuk Mengunjungi Kirja Ortodoks Coba Lihat Nanti Di Akhir Daripada Video Ini Akan Ada Daftar Paroki Kami Dan Beberapa Komunitas Yang ada Di Beberapa Tempat Dekat Dengan Saudara Saudara Bisa Datang Terima Kasih Tuhan Berkati Shalom Tersenam Tuhan Putra Kutus Kami Tuhan 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 selamat menikmati selamat menikmati